Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana dari modbus Arduino yang sudah kita buat dalam hal ini sensor yang diambil adalah sensor suhu dan kelembaban lalu ditampilkan ke dalam dashboard Gravana Gravana itu adalah sebuah open source aplikasi ya yang untuk melakukan analisis dan monitoring yaitu banyak digunakan untuk memontau atau memonitor sebuah informasi yang diambil dari perangkat atau sebagainya nah kita akan mengembangkan ini salah satu kelebihan daripada Gravana dia bisa dilihat data per 15 menit data per 30 menit per 1 jam dan seterusnya dan dia real time per 5 detik sekali untuk itu secara konsep seperti ini modbus Arduino yang membaca data sensor tersebut dibaca oleh Hynet IoT Server jadi proses ini dinamakan proses pooling data jadi kita punya scratch klikasi seperti ini mod plus TCP slave kita taruh pinnya di D2 lalu kita menggunakan mod plus TCP slave dalam ini kita mulai dengan MBBG ini adalah contoh untuk connect ke wifi wifi lalu kita setting kalau dia punya mod plus address register yang kita gunakan adalah 0,1,2,3 setelah itu kita siap print di hati dua-duanya selanjutnya dia akan loop apabila data sudah 2 detik maka terjadi proses pengisian data yaitu temperature dan humidity ditempatkan di address 0 dan 1 untuk humidity ditempatkan di address 2 dan 3 dan ini jadi ada proses perubahan ya dari floating ke integer dengan menggunakan function myunion ini myunion oke selanjutnya setelah proses jalan disini maka Hynet IoT Server yang ada disini mengambil data lewat menu polling seperti ini jadi kita ambil ke alamat daripada mod plus device nya port nya lalu address yang kita ambil adalah slave 1 function code 3 sebanyak 4 address dan disimpan di server dengan address 0 jadi kita bisa lihat disini ada 4 address yang kita ambil dari 0 sampai dengan 4 sebanyak 4 0 1 1 2 3 4 ini holding register ya nah ini menentukan dia itu di slave ID 1 memang disini memang slave default nya 1 ya mod plus ini mod plus DCV slave ini default nya ke slave ID 1 sedangkan ini adalah address-address nya cara menyimpan nya seperti ini dimana proses dari T yang kita dapetin dan H itu kita plotting kita konfeksi menjadi 2 byte integer seperti ini proses polling ini berjalan selama setiap 1 detik dan kita bisa lihat hasil data polling nya seperti ini float slave ID 1 address nya 0 sebanyak 4 kita view data nah ini dia data yang ada di Arduino tadi setelah data tersebut bisa kita polling setiap 1 detik maka kita memiliki yang namanya matlas historian jadi ada sebuah aplikasi dari Hinet DB connector seperti ini jadi kalau kita lihat dia settingnya seperti ini historian server dia ada macam-macam instantly log cumulative log nah kalau untuk yang data sesaat seperti ini kita menggunakan yang namanya kategori instantaneous log tapi kalau data yang sifatnya time series atau historical historian kita menggunakan yang namanya interval log seperti itu nah data tersebut gunanya untuk proses pengiriman data jadi kayak gini masukin nanti dia per 1 detik akan kirim ke aplikasi ini seperti ini ya mobos adalah nama database ini yang datanya per 1 detik dikirim oleh si aplikasi ini dan untuk cumulative nya seperti ini sehingga kita bisa lihat di dalam ini kita bisa lihat kebuatannya dia memanggil database disini ada data source data source nya yang kita siapin local host nama database nya root password dan sebagainya sedangkan untuk proses pembacaan datanya seperti ini jadi kalau current berarti namanya analog output current yang diambil adalah karena dia sifatnya string maka dia harus di casting lalu slide id 1 dan mod plus 0 untuk temperatur sedangkan untuk humidity humidity kita menggunakan address 2 humidity address nya ada di nomor 2 kita bisa lihat nomor 0 dan humidity nomor 2 ini data yang disimpan di kita bacanya seperti ini visualisasinya adalah menggunakan garbage sedangkan untuk statistics atau chart kita menggunakan system seperti ini ada time jadi dia grouping by time dalam 10 detik dia sama average berapa yang ini adalah untuk yang address 0 untuk temperatur dan address 2 untuk humidity namun file nya adalah di analog input analog output interval seperti ini kita bisa menampilkan data yang dari mode bus Arduino ini ke Gravana Labs kalau lebih seperti ini kita bisa lihat per 15 menit per 30 menit atau per 1 jam dan seterusnya sehingga kita bisa memantau data dari kita punya device lewat Gravana melalui aplikasi Hinet IoT Server caranya gimana pooling dalam setiap 1 detik dia pooling ke Arduino lalu data tersebut oleh Modbus Historian dibaca untuk dikirim kemana kirim ke aplikasi yang namanya DB Connector sehingga si database itu akan update terus kita bisa lihat database nya kita pakai ID ini ID untuk mantau kita open ya nah ini dia datanya namanya probos disini ada banyak table yang pertama adalah analog output current ini datanya dia update terus setiap 1 detik sedangkan untuk interval dia seperti ini dia update per 1 detik juga dia banyak setiap detik dikirim 1 detik sekali datanya dikirim ke server tapi yang ditampilkan dalam table ini chart ini adalah average jadi rata-rata dalam 10 detik berapa nilai temperatur rata-rata dalam 10 detik berapa nilai humidity sehingga terbentuklah chart seperti ini ya demikian yang saya bisa jelaskan mengenai bagaimana proses daripada mulai pembacaan data disini dilakukan oleh aplikasi Arduino seperti ini dia membaca setiap 2 detik lalu datanya disimpan ke dalam address register modbus yang sifatnya function code 3 atau holding register setelah itu sama program yang bernama HANET IoT server data tersebut dipuling setiap 1 detik sekali dengan address 0 sebanyak 4 address dan disimpan di server edit 1 dimulai ditempatkan di address 0 hasilnya kita bisa lihat pulingannya seperti ini seperti ini setelah itu aplikasi modbus server akan mengirim data ke SQL kalau instant news log dia akan menyimpan disini current sedangkan sedangkan yang namanya log interval log disimpan di AO interval saja dia akan terus bertambah sesuai dengan durasi interval yang kita buat demikian yang saya bisa jelaskan bagaimana proses pembuatan dashboard grafana dari modbus aduino sehingga menjadi dashboard grafana seperti ini baca puling simpan ke database lalu grafana membaca ke database yes begini yang saya bisa jelaskan terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati